Saya pernah cerita kepada Bapak Ibu, kalau gak salah masih di Masjid Attaqwa ketika itu ya, saya pernah cerita dan cerita ini bermula dari wafatnya tetangga saya, saya yang selenggarakan memandikan, mengafani, lalu ikut menyolatkan. Ketika dikuburkan, kemudian waktu dimasukkan ke liang lahat, mau dimasukkan ke liang lahat, dari sela-sela kaki kami, saya posisinya berdiri disini, disini, ini banyak, ini keluarganya mengelilingi disini kan. Nah, dari sela-sela kaki kami, menyelinap satu ekor ular yang berwarna hitam, ularnya besar, kira-kira sepegelangan tangan saya, panjangnya mungkin ada tiga meteran. Ular itu datang, di sela-sela kaki kami, Bapak Ibu tahu kalau ular melihat orang satu orang saja dia lari, betul gak? Kalau ini enggak, malah kaki kami dia, dia berjalan tanpa rasa takut, kemana dia mengarah ke arah kuburan ini? Lalu dia langsung masukkan tubuhnya, menjatuhkan tubuhnya ke dalam lubang. Orang waktu dia lewat itu, langsung menjeri-jeri, ya. Gimana gak menjeri, ularnya hitam gede lagi. Apalagi ular hitam itu, ular tanah umpamanya, kan sangat berbisa Pak, ya kan? Ini enggak, dia tanpa takut tuh ular, menuju ke arah kuburan. Langsung menjatuhkan dirinya ke dalam. Jenazah yang sudah hampir diletakkan, Melihat ular begitu besar masuk, Otomatis tiga orang yang di dalam itu yang memasukkan ini, Main lempar aja langsung ke dalam. Ya, gak sempat lagi diatur sebagainya macamnya. Lempar, aneh Pak Ibu. Enggak seperti siapa yang diganggu oleh ular itu. Tapi ular itu langsung masuk ke liang lahat tadi. Ya, langsung masuk ke liang lahat tadi. Masya Allah. Stand by di situ, kayak mau ngapain, kayak kami juga gak tahu. Langsung masuk di situ, stand by. Dikasih papan, langsung naik. Orangnya naik ke atas, langsung dikubur. Anaknya pada nangis, istrinya nangis, lihat kejadian itu. Kalau muslimin yang kami muliakan, Sorenya datang adiknya, Ngantarkan amplop ke saya. Untuk apa saya bilang? Karena ustaz telah membantu menyelenggarakan jenazah abang saya. Berikan pada anaknya, anaknya lebih berhak. Ini adalah kewajiban saya sebagai tetangga kepada tetangga, muslim kepada muslim. Lalu apa kata adiknya ini? Abang saya meninggal dalam keadaan mencandu minum-minuman keras. Jadi, udah lama meninggalkan sholat, dan mencandu miras. Oh, gitu. Ya. Pada saat ini, waktu saya mandi ini, Gak usah saya cerita, deh. Waktu saya mandi, pokoknya, Nek, saya ngeliatnya, Pak. Baik. Waktu di kapal ini juga, Baik. Esoknya, lah ini dia. Puncak-puncak cerita kita. Esoknya, Datang tetangga saya. Jadi, rumah saya itu di sini. Ini kira-kira 300 meter lagi ke sana. Nah, ini rumahnya dia. Ini ada gang lagi. Ini rumah saya. Nah, ini rumah tetangga saya yang satu lagi. Nah, tetangga saya ini, Dia membuat tempe, Dan tahu, Toge, ya. Dijual ke pasar. Pasar di sini. Pulangnya dengan bendi. Tahu bendi, Pak? Bendi tahu? Delman. Yang pakai kuda. Biasanya, Dia berangkat itu setengah empat subuh. Sudah berangkat ke pasar. Pulangnya jam 9, jam 10. Ingat ya. Bilhuduwi wal osal. Di waktu pagi dan petang disiksa. Pas lewat sini, Kudanya langsung ngamuk. Kuda Delman itu langsung mengamuk. Saking kuatnya amukan, Kuda itu hampir meloncat ke sawah. Ya. Untung, Sopir Delman ini, Segera loncat, Dan dilarikannya kuda itu menjauh. Apa kata si Sopir Delman ini? Kuda melihat antu. Anju mencari antu, Anju mencari antu, mah. Masa antu di waktu dua? Baik, kalau muslimin. Selanjutnya, Sampai di rumah, Dia langsung gedar pintu rumah saya. Dia langsung gedar. Jam 10-an saya ingat saya, Dia yang ngedar pintu rumah saya. Pak Ustaz. Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Kenapa? Pucat sekali wajahnya. Beliau mengatakan, Di muka kuburan, Itu kuda yang saya tunggangi ngamuk. Ya. Delman saya tunggangi ngamuk. Kata si Sopir Delman, Dia melihat antu. Saya katakan, Pertama, Tidak ada antu. Yang kedua, Kejadian seperti ini, Terjadi di zaman Nabi. Nabi sedang menunggangi Unta. Bersama para sahabat. Nabi lalu kuburan. Ternyata Unta Nabi langsung mengamuk. Bukan mengamuk sebenarnya, Tapi ketakutan. Ketakutan. Nabi segera turun, Lalu Untanya ditambat agak jauh. Lalu Nabi berkata, Kalian tahu ini kuburan siapa? Maka kata sahabat, Saya tahu ya Rasulullah, Ini kuburan Fulan bin Fulan dari Kabilah Anu. Kalau yang ini, Ini kuburan Fulan bin Fulan dari Kabilah Anu. Ha ha kata Nabi. Ketailah oleh kalian, Mereka berdua sekarang ini sedang diazab. Ingat ya, Di hadis yang lain Nabi mengatakan, Orang yang diazab di alam kubur, Selain jin dan manusia, Dapat mendengarkan jeritan siksaan mereka. Demi Allah kata Nabi, Kalau aku doakan kepada Allah, Agar kamu mau mampu mendengarnya, Pasti kamu akan pingsan kalau gak mati. Saking mengerikan jeritan orang-orang yang disiksa, Bagaikan pakai mik, Pak. Waaaaaah! Macam-macam jenis siksaannya. Hih, Kau muslimin yang kami muliakan, Seandainya, Diizinkan oleh Allah, Nabi mendoakan, Kita gak akan tenang hidup nih. Sebentar-sebutnya kaget ya. Kalau gak mati, Pingsan paling tidak kata Nabi. Saking hebatnya. Lah, Ontah, Kuda, Ini termasuk binatang yang juga mendengar. Baik, Kau muslimin. Lalu saya katakan, Ya, Sebenarnya satu kampung ini tahu kok, Yang meninggal ini memang pencandu. Ya, Udah lama ninggalkan sholat. Dan udah lama ngecek botol. Mati dalam keadaan seperti itu.